Ya kadang itu kayak dikencingin Ya Allah, bener pak, main kencing-kencingan Kamu ngintip orang mandi Pindah, pindah, pindah Kudemidah Kudemidah itu apa? Selamat pagi Perjanjian itu sampai detik ini apakah masih berlaku? Iya Makhluknya masih ada di sini? Karena tetanam Teman-teman yang ada di sini tuh Kalau masuk kawasan ini minimal hati-hati Kulonun dululah Jangan lupa berdoa Kalau lupa berdoa pasti diusilin Jangan lupa berdoa pasti diusilin Jangan lupa berdoa pasti diusilin Perjuang 3 Jangan lupa berdoa pasti diusilin Kepala Jangan lupa untuk mengembangkan Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum 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 Jadi kamu penjaga tempat ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Mau Ambil Assalamualaikum Banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Taman Sembilan Apa kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Taman 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 ada energi, yang merah, yang biru, yang besar, ada yang besar, yang besar, yang besar, jadi begitu Bapak itu doain di Bapak saya kan yang doakan Bapak, yang Bapak itu doain, terus ada yang kayak apa ya, yang kejawen atau apa itu, dia nyerahin gitu, serah terima itu begitu ditanjepit, diserahin, itu kan langsung diserang iya, jadi begitu saya ambil gambar itu, nggak kelihatan orangnya, kelihatannya orp, 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 padahal saya rasa normal, itu tak buang, jadi, ke situ lagi jadi setiap mengawali giling itu pasti ada ritual tanam kepala kerbau, yang di dalam pabrik, di gilingan itu, itu setiap tahun oh jadi itu makanan kamu? iya, di tanam, di tanam, di kegur, yang makan kamu dan teman-temanmu dan Bapak Ibumu, semuanya? semuanya di ikut pesta? ikut pesta? iya, memang tandaannya yang lari berarti jadi pestanya itu dinikmati, bukan hanya oleh manusia yang di sini, warga masyarakat, kalian juga ikut nah misalnya nih, nggak disediakan, terus kamu gimana? marah? ganti makanan lain mau nggak? jangan kepala kerbau? iya maunya yang ada tanduknya ayo, kamu hadap ke depan yuk, namamu siapa sih? biar enak ngomongnya ada pesono, juga marah? puter, puter teek hahaha agaknya diputer hahaha jadi makannya anak kepala kerbau, terus kenyang, kalau udah kenyang kalian nggak ganggu? aku bermain lagi, ni aku bermain lagi, kalau udah kenyang lho, berarti tetep ganggu dong padahal kan pengennya kalau udah dikasih makan, udah dong jangan ganggu gitu, jangan nongol-nongol bahannya ingin bermain, kami pun ingin bermain dengan kalian ingin bermain dengan bapak? hahaha bapaknya nggak mau? ikut mas itu aja mau nggak? ikut mas itu? iya pak siapa? ikut mas itu ikut pak Agung mau nggak? mau mau katanya nanti dikasih makan deh ikut saya mau nggak? ke Jakarta mau nggak? saya bawa pulang, saya kantongin ke Jakarta mau nggak? apa? biar tempatnya nggak angket lagi, karena tak kak nggak mau, karena di tempat pang lima nggak ada acara apa? makan-makan? tiap hari kami makan-makan, tanya nih nggak ada acara buka giling, kalau di sini kan ada buka giling meskipun nggak ada pesta ini tapi acara tanam dikasih duit walaupun nggak ada pesta emang ada acara kasih duit? tanam dia bilang nggak ya? itu masih ada kalau kita kasih uang itu buat santu santunan oh santunan kamu dapet juga duit? dapet atau mungkin menyusup oh nyuri oh ngambil duit yang untuk santunan namanya dicuri terus lari abis itu balikin lagi nanti kurang duitnya kurang, waktu dibagi-bagiin kurang itu kan ganggu namanya ntar jadi fitnah deh nggak balikin cuman kan kalau uang sering hilang kan jadi curi gasat sama lain kan berarti itu termasuk mengganggu itu nggak boleh kayak gitu kamu ikut halim aja banyak mainan di sana cuman main-main aja nggak mau disalahin dia ya wis ikut saya aja ke Jakarta aku kasih susu minta apa dia ngapain nyusuk apa sih dandan oh god kamu ngintip orang mandi Natal nggak boleh dikencingin lagi tuh kan kurang ajar tuh nggak boleh gitu astabu lo kalau lihat cewek-cewek mandi kamu bangun oh itu sebelah kan asalma cewek asalma putri nggak boleh nggak boleh jadi suka ngintipin itu nggak boleh nginceng biar kamu nggak ngintip gimana mereka harus apa biar jadi pembelajaran biar nggak bisa diintip gimana biar kamu nggak bisa ngintip oh baca doa jadi sebelum masuk kamar mandi harus berdoa dulu jadi kamu nggak bisa ngintip makasih ya udah kasih tau cukup bacarin emang ngintip berapa orang kamu sendiri atau ada temen-temenmu juga jadi nggak bisa ngintip lagi jadi nggak bisa ngintip lagi kenapa sedih kalau udah delanjang nggak oh kalau sudah kebelet lupa berdoa lupa berdoa langsung nggak boleh jadi dia masih punya kesempatan nggak bisa oh kamu lihat terus kamu terus habis itu cebok cebok kalau ada yang lupa cebok kamu ikut aku suka suka ganggu gitu ngeluarin suara gitu aku gak suka abis haas ya ganggu itu namanya jadi kan orang ketakutan pak ada suara dilihat nggak ada orang cegulanya ini nih saya mau nanya tadi gimana caranya kencing kalian bisa masuk ke alam kami itu loh bentuknya apa tiba-tiba muncul dari atas atau bagaimana atau tiba-tiba sudah basah gitu bawahnya nggak usah di praktekin cerita aja bagaimana ya ya kencing kan ini tuh aku jadi dia ngecingin dari atas nih tiba-tiba ada air dari atap terus bau ampensin gitu gitu loh gitu loh gak ada siapa-siapa waktu dilihat kamu nongol nggak 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 jangan ganggu dong kamu kan sudah lama tinggal di sini di sini kan alam kita jadi kita sama-sama hidup hidup apa berdampingan tapi jangan saling mengganggu gitu loh mau nggak ikut panglima aja ke Jakarta jangan ganggu pokok wwnya terbawa ya kamu pake pokok pokok di bikin tinggal lain apa itu di bawah itu tinggal aja maksudmu aku mau jadi barter gitu kurang ajar nggak mau aku kamu nusuh bang udah kamu mendingan ikut panglima kamu kan aku pun sama seperti anak-anak dan goronganmu seperti anak-anaknya manusia masih menyusuh masih menyusuh ya wis udah udah juga kok ya udah makasih informasinya ya kamu mau dipulangin apa pulang sendiri ini Arab dolan Arab dolanan mana udah keluar aja bang makasih assalamualaikum tuh kejar 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 tahan aja pak toh'an untuk ditahan kalau nggak dia mau mecahin itu rumah mungkin dia tempatnya di dalam siapa ini siapa ini siapa ini siapa ini anak kecil lagi nih kayaknya siapa ini temennya yang tadi itu ini orang Belanda ini halo ya selamat pagi selamat pagi ini siang oh selamat siang iya selamat siang anda bertempat tinggal di sini ini rumahmu ini rumahmu dimana wilayah ini bukan hanya satu rumah ini saja iya oh di pohon beringin itu tak iya pohon beringin itu tempat rumahmu juga enggak 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 kalau sumur itu rumah siapa air 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 bukan saya kalau tempat dia bukan di air karena ini sosok kaibnya itu berwujud manusia seperti kita bukan kayak tadi kan si rangkong kan memang jin ini kenapa Pak Agung kenal ya kenapa yang mana takut sama Bang Limah hehehe kenapa ini kenapa kenapa sama Bang Limah oh suka oh suka oh iya kenapa sukanya dia malu kayak orang jatuh cinta kayak ABG jatuh cinta gitu saya suka jalan penyebran jalan itu pernah ada yang lihat Pak ada nyebrang noni-noni Belanda jenuh ada cerita ini memang ada pernah cerita ya di sekitar keluarga kami keluarga noni di sini yang di dalam satu iya semua jadi kalau ada penambangan Belanda di nomor ini nomor sebelah keluarga dia ada 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 kamar enam kamar apa enam gelap kamar enam kamar enam kamar enam iya kamar enam mes kamar enam kamar enam di mes iya oh di mes cewek ya mes perempuan iya memang ada cerita apa di situ Pak iya ada cerita mistis apa di situ ada yang gak berani juga ada yang gak berani juga ada yang gak berani juga iya cuman ngintip doang gak ganggu dorong atau apa iya tempat tidurnya digoyangi iya iya itu kan ganggu bikin orang takut kenapa kamu lakukan itu main main niat kamu oh niatnya pengen kenalan sambutan iya tapi kan manusia gak paham kalau itu sebuah sambutan dianggapnya sebagai gangguan kok mukanya ditutupin malu lihat panglima malu lihat panglima malu lihat panglima lucu juga emang namamu siapa? boleh tahu namanya gak? noni siapa? nona ih 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 namanya siapa? ih 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 itu saya nama saya siapa? malu 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 kok malu punya nama jawa gak? ada kan? iya iya siapa nama jawanya? enggak kok bapa tahu? tahu dia kenal oh kenal pernah pernah nemuin? enggak nih si papa papanya iya kenal 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 sama papanya pak aku papa oh papanya dia iya mister siapa papanya? senir menir oh iya tidak boleh gak boleh tahu namanya eh kalau kamu namanya siapa? nanti aku sampaikan salam ke panglima deh namanya siapa? ini ya aku kasih tahu nama kuratna listi ini pak sunarso ini pak aku elena 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 sering dimana nih ya? jalan sini depan ini atau lewat belakang? lewat belakang lewat belakang? lewat belakang? lewat sini bisa ini ada halaman kamu? enggak bisa enggak bisa tembus enggak bisa tembus ini suka karena kamu ada di badan ismi ya? suka sini? iya di situ dimana? cendela kayu ada cendela kayu ada cendela kayu yang sebelah utara? ya ya di situ pake baju putih tak? iya rambutnya semana? pita pake pita iya baju belanda yang kajak panjang dress belanda suka topi topi pake topi kayak itu? mas Andrik kayak topi itu pita kalau topi ini topi papamu ya? yang kayak gini? iya papanya orang belanda topinya kayak gitu katanya itu ada ada bulannya papa papa iya nama papa nama siapa namanya? Hendrik nama papanya Hendrik Mr. Hendrik anaknya Elena ini kalau untuk ini dulu punya kami tempat ini iya kami tahun berapa? lama sudah lama 1800 atau 1900 18 abad 18 sebelum ada pabrik ya? iya lalu ada anak muda anak muda dia itu pandai anak muda pandai pandai cerdas pintar selalu anak soleh iya siapa namanya? dan dia pandai bicara seperti kami bisa berbahasa belanda berarti? setiap lalu dia bekerja sama ini mau dari bangsa kerja di sini maksudnya sebelum ada pabrik gula ini awalnya ada anak muda Indonesia lalu sudah tidak ada lagi orang orang itu lalu ada yang bermata ke Cina oh ya Cina Jepang oh bukan Cina Cina ya Ong Ong Tiongkang siapa itu yang pertama kami takut takut tidak apa-apa tidak apa-apa kan kita pengen tahu sejarahnya tidak tidak dia bawa mereka ke sini ada bawa siapa? oh Udawes dia itu bawa mereka ke sini takut kami takut lalu dia tidak lagi ke sini dan orang-orang kalian lagi ambil maksudnya gimana Pak? untuk tempat ini usaha ini menjadi ini menjadi dulu sini oh dulu punyanya orang di sini lalu dia itu bawa mereka ke sini teman-teman mereka sssss ular oh carang takut naga kali Pak yang Bapak bilang itu naga yang bawa yang bawa makhluk-makhluk itu siapa? itu orang Cina itu orang Cina itu tujuannya apa enggak 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 nanti kita lindungi kamu kita enggak enggak supaya dia mau utuh banyak lalu dia bawa dia bawa mereka ke sini supaya kerjanya tepat itu banyak dapat uang lalu ikatan perjanjian tepatkan mereka di sini jadi waktu orang Cina itu ada perjanjian dan goib nggak apa-apa nggak apa-apa soalnya ini kan turun-temur berpengaruh terus Pak sama detik ini selama perjanjian itu belum diputus sedulunya itu karena dia gangguan-gangguan itu berasal dari makhluk-makhluk itu dulu papa di sini dan teman-teman papa tidak apa karena ada orang itu bayi kerja sama bangsa kalian anak muda ya dia itu pimpin perusahaan ini nih dia jadi salah satu dalam pemimpin itu negeri di nih nih pemimpin kota Iya Oh berarti bupat Eka ini kan masuk pertama dia ya ya paling kota saat itu atau masih satu wilayah bupati jauh zaman dulu belum terpisah antara kota dan kabupaten ya itu Bupatinya saat itu pernah aku tahu kalian pernah bertemu Oh kita datang ke kabupaten ke kantor Pemkot yang mana yang ketemu di mana kita ke tempat itu dia beristirahatan rongko Oh gunung itu di atas gunung kita siarah lihat di makam kunca aku merindik ya kita datang ke rongko Jumeno dan Oh itu yang dimasukkan anak-anak muda seperti panggilan itu ya beliau itu yang pemimpinnya bukan lalu ada sangkut pautnya sama rongko Jumeno kah pemimpin yang yang pemimpin pertama setelah-setelah itu setelah itu ada dia itu keturunan dari seorang penasehat tapi dia adalah rongko ya ya ada penasihatnya Ninggrat ya rongko di Ninggrat penasehatnya namanya Mbak itu dia dia karena dia itu bersedia itu sama sekolah dengan papa teman sekolahnya Mr. Hendry itu pernah ke negara aku oh ya bener ceritanya emang gitu rongko Jumeno dikirim ke netherland dikirim netherland sekolah akhirnya balik lagi membawa ilmu terus jadi membawa investor oh yang kemarin itu ada kaitannya ini ya 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 karena ini dia orang pintar ya ya sekolah di sana karena dia bisa berhubung baik dari bahasa juga intelektual ya yang kita datangin itu dia bisa menyatu memberi papa kalau teman-teman papa atas pimpinan papa percaya bahwa dia itu pemuda yang memang penuh dengan intelektual tinggi juga dia itu jujur pintar dan jujur lalu dia bisa dan berjalannya itu setelah berguguran orang-orang itu diambillah oleh yang itu mata kecil dan berubah semuanya berubah ya karena juga mereka membawa juga makhluk itu itu karena dia ada kerjasama perjanjian dia itu perjanjian itu sampai detik ini apakah masih berlaku walaupun orang cinanya sudah pada meninggal iya makhluknya masih ada di sini karena tertanam bisa Kak di sumur dua itu saksi yang di belakang ada tidak hanya satu ada beberapa sumur di sana dan di sini nomor tiga rumah jenis nomor tiga iya dan juga di tempat di dalam pabrik di dalam pabrik di dalam pabrik oh seperti di gilikan itu iya Bapak tahu ya sumurnya besar iya 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 oh gitu PEMBICARAوي Sering ada pesta Karena mereka minum kopi Orang Belanda itu ya? Saling berkunjung juga dengan rakyat Bukan hanya orang dari kompleks Ada camp sih sebenarnya yang ada di perumahan ini sama warga Jadi disini kan khususnya karyawan pimpinan Ya, tapi ada bos Karena anak buah semua kalau yang seberang jalan kan gitu Memang dulu kan ini rumah dinas karyawan pimpinan Jadi itu kepala-kepala disini pimpinan Iya lah dulu aja waktu saya sekolah kalau ada bus pabrik gula Wah keren anaknya Kalau zaman sekarang bilang anak sultan gitu Iya Karena itu ada anak buah Londo bilang gitu Anak buah Londo Ya Di sini kan orang Belanda nyebutnya Londo Anaknya Londo Aku bilang anak Londo Oh gitu Ya Cantik ya Terus kamu dulu meninggalnya kenapa? Dia itu tidak teman-teman juga banyak disini Jadi kami itu ada juga dia itu sakit Elena sakit dulu? Berarti dimakamkan di Indonesia bukan dikembalikan ke Belanda? Tidak kembali tapi aku tidak bisa ikut Oh dia kembali tapi ini yang dampingin Elena Ini jin pendampingnya bukan arwah ya? Jin Korin Jin Korin Iya Jadi saya harus tahu Karena tahu Berkaitan dengan apa itu Seekor ular menetaskan banyak telur Tidak satu Ular atau naga? Katanya Bapak tadi ada naga Ular tapi besar sekali Tahu? Apa? Dia dalam menetaskan Tidak satu ekor tahu Tahu Kalau ular menetas Sekali menetas berapa ekor? Banyak sekali Ada sepuluh? Ya Lebih Lebih ya? Banyak Maka itu banyak anak-anak kecil Oh anak kecil itu perwujudan ular itu? Iya Dan juga Juga tempat itu Yang itu Wewe gomel Wewe gomel juga punya anak Ularnya punya anak Oh berarti yang tanya itu anak ular? Dari sana sini semua Jadi kehidupan mereka Terutama Jangan tolong saya Jangan bilang yang itu kecil Nanti saya dijahat oleh Ular Yang makhluk Punya mereka Dan juga Itu adalah Yang besar Maksudnya Tanduk Macam merah Itu Makhluk apa ya? Dia Yang setinggi Menlebihi Cerangpong 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 Cerangpongnya gede banget ya? Makanya merah Ada tanduk Ada tanduk Tapi Tidak semua Bisa Tidak seperti dulu Sekarang surat Tidak terlalu Berat Karena Mereka Bekerja Sadar Keselamatan Diri Atas Kepercayaan Tuhan Jadi banyak doa Jadi tidak terganggu Ya Yang banyak diganggu itu mungkin yang lupa berdoa ya? Ya Tapi semua disini Pasti Akan terus Karena bukan aku saja Akan terus akan ada penampakan Gangguan Banyak 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 banget anak kecilnya disini ya? Iya Yang anak ular Yang anak bebek gombel Semua ada Karena kerajaan kami Kerajaan bangsa Kaib disini ya? Tapi jangan mengganggu ya Kalau orang mau dimasuki Mau usaha disini Mau ditempatin Mau direkupasi Ditempatin Jangan ganggu Tidak Saya suka Ramai Kalau kamu suka ramai Kalau kamu suka ramai Ramai Juga ada lagu-lagu Ada minum Oh ya kalau dibuat kafe Cocok kan dia suka minum-minum Saya suka Jadi kalau ada yang ganggu Temenmu kasih tahu Jangan boleh ganggui Saya takut Oh takut? Perempuan Perempuan siapa? Itu dibelakangnya utaranya pos Sama Karena banyak pengganggu perempuan Maksudnya makhluk yang mengganggu itu berwujud perempuan? Perempuan Dan juga kakek berambut putih Berpakaian Seperti Papa Oh Berarti Menir Menir Baju putih Pakai topi kayak tadi Gitu ya? Iya Teman-teman papamu Ini teman papamu banyak ya Yang disini dulunya Iya Karena mereka bermukim ya Bermukim disini Banyak sekali Karena ini Memang Tempat Khusus untuk Kepala-kepala Iya pimpinan Teman-teman papamu Sudah Tidak Elena Yaudah Cukuplah ya Informasinya Makasih ya Elena Ya Kamu mau ikut Panglima gak ke Jakarta? Jangan disini lagi Saya sudah berjanji Saya sudah berjanji Untuk menunggu tempat ini Sebagai tanda Bahwa Nona Elena pernah disini Sebagai tanda Nona Elena pernah disini Iya Nona Londo disini Nona Londo Saya janji tidak akan Goyang-goyang kaki Nanti tamunya takut Janganlah ya Tidak, saya janji Tapi saya tidak menanggu Teman-teman saya Kalau dia tidak ganggu Tapi yang lain kita tidak tahu Kalau menurut Elena Biar kami tidak diganggu oleh teman-temanmu Apa yang harus kami lakukan? Percayakan itu kepada Tuhan Kami takut dengan Tuhan Kalau dia Baik dan Dia percaya Tuhan Kami ikut apa kata dia Kami mengikuti dia Apa yang dia Dia itu Pikir, kami pikir Kalau dia itu yakin Kami yakin Tapi kalau ada dari kami Memang dia senang ganggu Semakin dia itu Tidak percaya Maka semakin dia itu Ditajamkan dengan Keadaan Ini kami ada Maksudnya tidak percaya Adanya kaib gitu ya? Dia, karena dia menantang Karena dia tahu Sebenarnya kata dia itu Tidak Itu tidak ada Itu mah Tidak mungkin Mustahil Itu mah Tahyul gitu ya? Tahyul gitu ya? Tidak ada Zaman hari kini kok Percaya tahyul Itu malah tambah Tapi kalau di sana Itu menjerabkan semua Jadi antara Berwujudan binatang Juga manusia Berjadiskan Oh siluman dong Kepalanya binatang Badan manusia Karena Memang kita ikatan Kedasama Oh Perjanjian antara manusia Dan makhluk Yaudah Elena makasih ya Kamu masih malu sama Pak Lima Kan kita berteman Salaman dulu coba Salam dulu Salam dulu Ayo Masih tangan Malu 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 Jadi Bergecat Hukum ya Gak apa-apa kan kita berteman Nanti biar kalau Iya pak Ayo pegang Yaudah kalau gitu Makasih ya Elena ya Bye-bye Pegang benar Pegang benar Alhamdulillah kita sudah melakukan penelusuran Di rumah dinas PG Rejo Agung Madiun Dan sudah banyak mendapatkan informasi Tentang gangguan-gangguan yang dialami oleh penghuni disini Nah bapak Sebagai Karyawan dari pabrik gula Rejo Agung Yang sudah 25 tahun ya pak Kurang lebih Kurang lebih Iya Apa kesan-kesannya setelah Bersama kami mengikuti penelusuran ini Ya Kesan-kesannya lebih tahu Jadi Mengungkap sejarah yang lalu-lalu Yang kami mungkin yang penerus Terus Sedikit banyak Kita cocokkan dengan cerita itu Ada kemiripan itu Klop ya Klop Termasuk ada pesta Kalau menjelang Buka giling Itu ada Ritual tanam Kepala kerbau Nah itu ternyata Memang dia yang minta ya Semacam itu Jadi Ya begitulah secara Bapak sebagai penerus ya Mau gimana aja Tengah mengikuti gitu ya pak Yang penting Kita sebagai Insan manusia Dan mungkin Dengan makhluk lain Saling apa ya Mengganggu Ya gitu loh Jadi kita hidup Di masing-masing alam yang berbeda Tapi jangan mengganggu Tapi paling tidak Ada benang merahnya Udah jelas ya Bahwa itu tuh Bukan dari Belandanya Tapi dari sesudah Belanda Seperti ada Cina ya Iya Kalau pak Agung Apa kesan-kesannya Kesannya pertama itu Satu Teman-teman yang ada disini tuh Paling tidak tuh Mulai dari ujung Utara Sampai ujung selatan Itu kalau masuk Kawasan ini Minimal hati-hati Pulau nuun dulu lah Permisi dulu Uluk salam lah Kayak gitu Terus percayakan diri Pada yang kuasa Yang itu yang paling Yang paling jadi Utama lah Kesan yang Dalam Mulai dari tadi pagi Sampai siang ini Kita Itu aja yang Yang kuncinya Tentu keimanan ya Iya keimanan Saya sendiri juga Sudah pernah Lupa Nggak salam Waktu masuk Sana Ada yang Ikut di kaki Berat gitu Iya Tapi alhamdulillah Ada yang Sudah Dua kali Saya pernah Kayak gitu Nggak masuk Kedalam Pabrik Dari pengalaman itu Ada Ada informasi Hari ini juga Mau nggak mau Ya kita harus Percayalah Lebih beriman lagi Makanya dari Pelajaran tadi Kan bisa dipetik Seperti yang Disampaikan tadi Jangan lupa berdoa Kalau lupa berdoa Pasti diusilin Nah itu Seperti cerita tadi Kan ada tadi Iya betul Siapa yang digaguh Dia lupa Nggak doa Nah itu Kita tadi berhasil Mengorek informasi Itu dia Keceplosan Terus nyesel Aduh Berapa dikasih tau Itu kan rahasianya dia Rahasianya dia Dikeluarkan ke kita Kayak menyesal Baik Pak Nima Bisa disampaikan kesimpulan Dari penelusuran hari ini Ya memang Mahluk-mahluk itu Sudah memang ada disini Dan banyak sekali Berhubung tempatnya Juga banyak Sudah lama dikosongkan ya Jadi ya Pasti diriami sama mereka Artinya Mereka kan perlu tempat tinggal juga Yang nyaman Yang teduh Ya sekalian dimanfaatkan Makanya memang Rumah itu sebaiknya Jangan terlalu lama kosong Jadi Harus ditempatin Dibersihkan Supaya Mahluk-mahluk Seperti itu Tidak mendiami Dan satu lagi Terus banyak berdoa Masuk rumah Dipakai ibadah Rumah itu Dipakai Berjikir rumah itu Insya Allah Pasti gangguan-gangguan Akan sirna Dan tidak ada lagi Baik semoga tayangan ini Bermanfaat Dan saya mengucapkan Terima kasih Atau semua dukungan Dan doa dari Sobat Matalangi Dan netizen Yang sudah subscribe Like Comment yang positif Dan share Jangan lupa untuk terus Share channel ini Ke teman Sahabat dan keluarga Agar kita selalu bisa Berbagi kebaikan Karena saya Ragnalisti Saya Pak Limalangi Kami akan terus melacak Dan menelisik Cijak mistik Serta mengungkap Yang tak terungkap Lewat Matalangi Sampai jumpa Terima kasih hat terlalu lama Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati